Intro Selegram Al-Nawra resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan investasi bodong dengan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah pada Sabtu 15 Januari 2022 sore Ia diamankan selesai membawa kabur uang dan berlibur ke Kapanukia, Turki Ditangkapnya tersangka disombut gembira para korban hingga mengirimkan karangan bunga dengan ucapan selamat atas penangkapan tersangka di depan Polsek Ilir Barat 1 Palembang pada Minggu 16 Januari 2022 Diansir tribun sumsel.com setidaknya terdapat 15 papan bunga yang berjajar di halaman Polsek Ilir Barat 1 di Jalan Putri Rambut Selako, Kelurahan Bukit Lama, Kota Palembang Tulisan terima kasih dan ucapan selamat menominasi isi dari deretan papan bunga dengan warna yang bermacam Diketahui sebelumnya penetapan tersangka Al-Nawra Karima Pramseti langsung disambut suara gembira dari belasan korban Ia menjadi tersangka atas dugaan investasi bodong Korban yang mayoritas adalah ibu-ibu pun sengaja mendatangi Polsek Ilir Barat 1 sejak pagi setelah mendengar Al-Nawra menjalani pemeriksaan sejak Jumat sehari sebelumnya Al-Nawra sendiri diketahui diamankan selesai pulang dari Kapanukia, Turki Selegram Al-Nawra ini ditahan setelah dilaporkan oleh CG 31 tahun salah seorang korbannya Korban mengaku dibohongi oleh pelaku selesai berinvestasi sebesar 50 juta rupiah Diduka bukan hanya CG yang menjadi korban, namun masih ada puluhan orang yang mengalami nasib serupa Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Roy Atambunan membenarkan penangkapan tersebut Tersangka disebut terbukti melakukan penipuan investasi bodong dari jumlah bukti transferan hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah Pelaku disebut menawarkan investasi melalui media sosial Instagramnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton